Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, rekan-rekan media sudah hadir di sini. Terima kasih telah hadir di kantor kami. Oke, terkait dengan isu yang beredar, kaitannya dengan klien kita, Mbak Sahiyyani Hebria Wiraat Maja, atau yang biasa kita kata dengan Mbak Ora Kasih, benar telah menunjukkan bukuatan perceraian. Kemarin, tanggal 17 Desember 2020, dengan register perkara nomor 4322 PDTG 2020, Medara Agama Carta Selatan. Maaf ya, aku tuh lagi ini baru sebuah sakit dari rumah sakit, udah seminggu. Jadi, kalau bisa ini menemuin, nantilah insya Allah. Apa namanya, kita anak sama kuasa hukum juga bisa, anaknya ngobrol juga sama temen-temen yang lain. Iya, karena kan juga udah bisa selama 10 bulannya ada di matern, gitu terus. Apa namanya, ya aku juga di sini juga sendirian gitu, sama baby berjuang sendiri, gitu terus ya. Karena, akhirnya kita memutuskan untuk udah gak bisa dilanjutin juga. Kan juga banyak faktor, selain itu di waktu itu kan ada lockdown juga, gitu. Dan kita udah bisa pulang, gitu. Ya kan, ya warga negara asik juga, gitu kan. Ya, agak ribet juga, gitu, regulasinya. Dan memang, apa namanya, yang terbaik, sepertinya sih yang terbaik, Tapi, kita sih baik-baik aja. Aku juga sering ke Joko, gitu. Sama Erick, abis itu udah, apa namanya, aku bilang sama Erick, ya. Apa, apa, isi wanekam, gitu. Ke Indonesia, gitu. Boleh, boleh aja. Terus, ya kabarin, dan gitu, ke family. Jadi, memang kita bisa beli-beli. Apa? Iya. Tolong banget, gitu kan banyak juga, nih. Diterik, kalau ini. Kalau itu, kalau itu. Ya kan, memang sudah, apa namanya. Susah juga, gitu kan. Gak bisa pulang juga. Iya. Ya udahlah, sih. Terbaik. Sepertinya, ya. Ketidak cocokannya dalam hal apa, Teh? Aku gak bilang, gak ada ketidak cocokannya, ya. Cuman, ya memang, banyak faktor yang memang, udah gak bisa, gitu. Dan Erick juga, kan, lagi mendetik karier juga di, di, di gangguan di pangkor. Terus, ee, apa namanya, ya. Tidak memungkinkan juga untuk keluar. Jadi, aku pikir, ya. Aku disini, juga sendirian, sama Bella, berjuang buat anak aku. Jadi, aku pikir, ya. Kita ngobrol bareng-bareng. Mungkin ini yang terbaik kali buat kita. Gimana kalau kita bisa, gitu. Dan itu, ini ngobrol bareng-bareng. Tapi, gitu, baik-baik aja. Maksudnya, masih tetap family. Gak ada yang saling kunci atau apa, enggak. Masih dinafkahi gak selama sepuluh bulan ini? Ini banyak banget pertanyaan. Dengan pasti, dari sisi finansial. Jujur, aku pribadi. Bagi seorang istri, ataupun dia sebagai seorang suami, kita tuh hari-hari sumur. Dan aku gak pernah, dari dulu, ngobrolin masalah finansial sama dia. Karena kalau memang kita bisa mencinta, apapun itu, kita bisa kerjain bareng-bareng. Sebenernya. Tapi, masalahnya itu aja. Karena memang dia udah gak bisa pulang, gitu. Dan banyak kali juga. Aku pikir, ya. Kalau memang, ya. Ya, itu tadi aku bilang, banyak-banyak di kalian juga. Terusnya gak bisa pulang-pulang. Itu. Itu. Jadi, ya. Daripada aku. Apa ya. Taruh ekspektasi. Taruh ekspektasi. Jadi, ya. Banyak. Terus akhirnya. Terus, ya. Jadi, ya. Kita memutuskan. Bisa aja. Karena malah ini udah bisa sepuluh bulan. Dari bulan maru. Tapi udah lama ngomongin ini. Kita tuh udah lama banget ngomongin ini. Cuman, ya. Cuman, ya. Ehm. Karena banyak faktor juga. Gitu kan. Aku juga gak fokus. Ya. Aku fokusnya memang lebih musimbelan. Gitu. Dan akhirnya. Kita ngobrol. Ehm. Ya udahlah. Kita ini aja. Bisnisnya. Kita nunggu aja prosesnya. Abang. Udah jadi kesepakatan bersama untuk bisa? Udah. 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 Semalam aja kita ngomongin teleponan. Aduh. Kita udah ngobrol. Kita tolong. Gak bapakan. Saya pulang sini Jakarta. Gitu. Gitu. Ya percayaan ini. Ya. Ya. Aku ya gak apa-apa. Gitu. Dan gitu. Udah sama-sama setuju. Dan. Eric juga bisa. Kampampun dia bisa datang kesini. Indonesia. Untuk ngobela. Ke rumahku. Juga dia mau stay. Juga gak apa. Gitu. Karena memang. Gimana ya. Ya udah saling sayang aja. Gitu. Ya. Kita. Kita gak ada sesuatu. Bukan. Mudah-mudahan nih. Kalau orang putra itu banyaknya ribut. Karena apa gitu. 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 Tapi memang udah gak bisa. Artinya kayak keberadaan suami sendiri. Tahu kayak gimana. Sekarangnya lagi gimana gitu. 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 Yang dibangguk, kan. Gitu. Gitu. Jadi aku anak-anak gitu ya, apa-apa? Kalau keluarga aku ya selama itu yang terbaris dan yang penting itu sebenernya dalam kenalian itu gak boleh ribut sebenernya gak boleh gak boleh ribut, gak boleh sering menjelengkan gitu Jadi kalau aku pribadi ya Bela tetap masih punya ayah gitu Ya apa namanya ya, Bela masih ada ayahnya gitu, bedanya memang fisiknya ya memang gak ketemu nih, udah aman tapi kan suatu saat kita gak pernah tahu gak ada di pulang, gak ada di pulang gak ada di pulang, gak ada di pulang gitu, jadi kalau keluarga ya sebenernya menikmati-menikmati aja yang penting ya kalau memang itu terbaik, karena kan yang tanggung kebahagiaan kita kan kita sendiri jadi sebenernya gak pernah ada pasangan dari luar gitu, jadi mereka siang ya Bismillah ajalah gitu, itu yang terbaik begitu kan keluarganya mau pas sidang Eric tetap datang ke aku kayaknya enggak ya soalnya kayaknya enggak ya soalnya ya apa selamanya ya gak tahu juga ya sekarang maksudnya kemana kemana gak tahu juga jadi ya sepertinya sih itu jadi oke 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 sub indo by broth3rmax